Bahkan pada tanggal 28 Oktober kemarin, mengadakan mausim tarfihi di Riyad, musim hiburan dengan mengundang artis-artis wanita dari luar bersama berjoget-joget tanpa malu-malu. Mudah-mudahan terjadinya tragedi kemanusiaan ini akan membuka babak kehidupan baru, di mana mata kaum muslimin terbuka tidak seperti sebelumnya, mereka digiring, dikendalikan, dicocok hidung mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan bejat, bobrok, pertentangan, fitnah di antara kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin Yahudi, Bani Qreya Dhuat di sana, keliling ke Mekah, memanas-manasi, memberikan harapan bahwasannya jika kalian menyerang kaum muslimin di Madinah, kami akan bantu dari dalam, seperti itu. Orang-orang yang mengaku bersyahadat di hadap Rasul, mereka menyatakan sebagai seorang mu'min. Tapi mereka pun mengkhianati Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita harus betul-betul dapat membedakan siapa lawan, siapa kawan. Dan ketika Oki mengadakan pertemuan, mengundang saudara-saudara kita dari Afganistan, orang-orang Afganistan mengatakan tidak perlu ada pertemuan, tidak perlu kalian mengundang kami untuk pertemuan, tapi tentukan di mana kita berkumpul, kita akan kirimkan pasukan kita untuk siap berjuang dan berperang, bukan rapat lagi. Bukan, rah? Setiap korban yang berjatuhan karena pengabayan mereka merupakan laknat dan kutukan atas mereka. Dan insya Allah tidak lama lagi. Zionis akan hancur, termasuk juga kroni-kroni mereka dari para pengkhianat negara-negara Arab, Saudi Arabia, Emirat Arab, tidak lama lagi. Allah akan hancurkan mereka sebagaimana mereka menghancurkan kaum muslimin dan menyaksikan pembantaian terjadi terhadap kaum muslimin. Sedangkan mereka duduk berpangku tangan menyaksikan bersenang-senang, bahkan pada tanggal 28 Oktober kemarin mengadakan mausim tarfihi di Riyad, muslim hiburan dengan mengundang artis-artis wanita dari luar bersama berjoget-joget tanpa malu-malu. Jadi kita doakan bukan hanya Zionisnya agar Allah hancurkan. Para pemimpin Arab negara-negara Arab yang berkhianat, kita mohon pada Allah agar Allah hancurkan mereka, cabik-cabik kekuasaan mereka, dan gantikan dari kehancuran mereka para pemimpin yang betul-betul setia kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, bersama-sama berjuang untuk menghadapi Zionis Israel. Mudah-mudahan terjadinya tragedi kemanusiaan ini akan membuka babak kehidupan baru, di mana mata kaum muslimin terbuka, tidak seperti sebelumnya, mereka digiring, dikendalikan, dicocok hidung mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan bejat, bobrok, pertentangan, fitnah diantara kaum muslimin. Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sen, menjelaskan tadi pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi terhadap kasus penjajahan saudara kita di Malaysia. Berikutnya, mari kita dengarkan penjabaran penjelasan dari Ustaz Hamza bin Al-Tasalat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallam. La Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzuh qudubana. Baada idh hadaitina wahab lana midladun karahma. Innaka antal wahab. Rabbish rahli sadri wa yasir li amri. Wa halalakudata min lisani yafqahu qawli. Amma baad. Setelah kita dengar tadi bagaimana penjelasan guru kita tentang pengkhianatan yang terbesar yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sendiri, yaitu kaum muslimin. Atau yang mereka mengaku sebagai muslim. Berkhianat adalah suatu sifat yang sangat tercelak. Bahkan Nabi dikatakan itu adalah ciri dari orang yang munafi. Pengkhianatannya, kalau orang yang berkhianat ini dalam Islam, dalam Islam itu zaman-zaman Nabi diperangi oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Kalau dulu, kalau kita kembali mengenang bagaimana peristiwa perang ahzab di mana Nabi kita Muhammad s.a.w. dikepung, diserang oleh pasukan sekutu. Oleh pasukan sekutu dari kaum musyrikin. Nah, pada saat itu awalnya Nabi kita Muhammad s.a.w. mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi untuk saling bekerja sama, saling membantu di antara mereka hidup rukun. Ini perjanjian sudah dibuat. Yang dikenal dengan piagam Madinah. Akan tetapi ketika terjadi penyerangan dari kaum musyrikin, dari pasukan kaum musyrikin yang terdiri dari berbagai pasukan. Dan ini juga sebenarnya penyerangan ini tidak lepas dari ini asyati orang-orang Yahudi. Pemimpin-pemimpin Yahudi Bani Qrayadhoa di sana keliling ke Mekah memanas-manasi memberikan harapan bahwasannya jika kalian menyerang kaum musyrikin di Madinah kami akan bantu dari dalam. Seperti itu. Jadi ini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kalau sekarang kita lihat yang menjadi musuh utamanya adalah Yahudi tapi pengkhianatannya dilakukan oleh orang-orang dan negara-negara yang mengatakan mengklaim bahwasannya mereka orang Islam. Jadi bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslimin dikhianati oleh orang-orang yang dulunya sudah Nabi ajak mereka untuk hidup berdampingan untuk berdamai saling membantu saling membela kalau ada serangan dari luar yaitu dengan orang-orang Yahudi tapi orang-orang Yahudi sendiri yang mengkhianati dan juga orang-orang murafik orang-orang yang mengakui mengaku bersyahadat dihadapan Rasul mereka menyatakan sebagai seorang mu'min tapi mereka pun mengkhianati Nabi kita Muhammad SAW setelah itu akhirnya bagaimana Allah SWT membantu kaum muslimin menghancurkan tetara sekudu dan bahkan para pengkhianat pun diperintahkan oleh Allah untuk diusir dari kota Madinah dan ini mudah-mudahan dan juga ini terjadi kepada saudara-saudara kita kaum mu'minin Allah SWT akan membantu dan membela mereka dan menghancurkan musuh-musuh mereka pengkhianatan itu sangat-sangat menyakitkan memang dan pengkhianatan ini awalnya tidak ketahuan biasanya orang yang berkhianat itu nampaknya dia sama seperti kita akan tetapi kalau mau tahu siapa yang berkhianat dan siapa yang tidak berkhianat biasanya ketika terjadi kesulitan kita akan tahu siapa teman sebenarnya teman yang sejati bagi kita dan siapa yang bukan teman kita itu pada saat kita lagi susah pada saat kita menderita maka maka pada saat itulah nampak siapa teman yang sejati dan untuk mengetahui siapa itu orang-orang yang berkhianat Allah SWT menyebutkan di dalam akhir surah Al-Mujadilah ayat 22 Allah SWT katakan kita bisa melihat siapa itu yang benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir Allah katakan kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir tapi mereka berkasihan mereka berangkulan mereka saling mendukung terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya kita lihat siapa sekarang yang membela para Zionis dari orang-orang dari negara-negara yang mengaku mereka sebagai Muslim Allah terangkan disini ini tegas sekali walaupun yang orang yang disokongnya itu adalah keluarga mereka sendiri misalnya Allah sebutkan walaukanu abahum awabna'ahum awikhwanahum awashiratahum walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau sadar-sadar mereka atau keluarga mereka tapi kalau menentang Allah ini ya gak bisa dibantu gak boleh dibantu gak boleh artinya didukung kejahatan mereka didukung kevoliman mereka yang boleh artinya dicegah dihalangi supaya mereka berbuat zalim seperti ungkapan Nabi unsur akhaka zaliman mahu mazluma tolonglah saudara kamu baik dia zalim maupun mazlum baik dia dalam keadaan zalim atau terzalimi sahabat heran ini biasanya sebab dulu zaman jahiliah seperti itu kalau namanya namanya saudara namanya teman baik dia benar atau salah tetap dibela seperti itu kok Rasulullah ngomong begini pengertiannya lain kalau orang yang kata sahabat kalau saudara kita mazlum layak kita bantu ya Rasulullah tapi bagaimana kalau dia zalim nah membantu orang yang zalim ini adalah kita cegah dia dari perbuatan zalimnya itulah yang maksudnya kalau dia benar-benar mau membantu saudaranya tapi di ayat ini jelas-jelas sekali bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan Allah yang paling tahu hati setiap orang walaupun dia mengklaim dia seorang muslim Allah katakan kamu tidak akan yang benar-benar beriman kepada Allah dan yang akhir kok dia berkasih-kasihan saling berangkulan saling mendukung menyokong orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya mereka-mereka itu yang teguh dalam keimanannya yang tidak mau menolong ke zaliman walaupun ke zaliman itu dilakukan oleh kerabatnya sendiri atau temannya atau siapapun Allah katakan mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar Allah tuliskan keimanan di dalam hati mereka dan Allah perkuat mereka itu dengan ruh dari Allah dengan daya hidup dari Allah dengan power dari Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan dari Allah dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha mereka kekal di sana ini kabar gembira kepada mereka-mereka yang teguh dalam keimanannya dan membela yang hak yang benar radiyallahu anhum wa radu'an Allah ridha kepada mereka ula'ika hezbollah itu adalah mereka itu adalah partai-nya Allah ala inna hezbollahihum mulmuflihun ketahuilah bahawa partai Allah yang akan beruntun mudah-mudahan inilah yang kita harapkan dari orang-orang yang terdumri sekarang mereka mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah menorong pasukan Nabi kita Muhammad SAW di perang ahzab dan juga pasukan Nabi kita Muhammad SAW di perang padar Allah dan sejatinya mau kita nolong mau kita nggak nolong pertolongan Allah pasti datang ya setiap tinggal kita mau ambil bagian dari itu atau tidak ya setiap kalau tidak kita termasuk orang-orang yang persisih dari kemuliaan ini kan ya betul dan memang kalau kita perhatikan sama-sama khianat demi khianat ini berlangsung tahun 1936 ketika lajnah yang menjadi apa yang menjadi koordinator mengumpulkan pasukan-pasukan Arab untuk berhadapan dengan Israel tau-tau lajnah ini mendapatkan barqiyah apa itu set barqiyah barqiyah telegram pada saat tersebut dari para pemimpin-pemimpin Arab agar menghentikan Ibrob orang-orang Palestine selama 6 bulan kurang lebih agar mereka menghentikan idrop mereka demo mereka boykot mereka yang berlangsung selama 6 bulan termasuk yang terpanjang raih Palestine beranggapan bahwa para pemimpin Arab ini akan memberikan solusi yang terbaik yang terjadi Tentu Inggris mulai memecah belah raih Palestine dan semua merupakan buah dari pengkhianatan para pemimpin Arab jadi sekarang kalau kita perhatikan dari mulai Emirat Arab termasuk Bahrain kemudian kita lihat Saudi Arabia Mesir Mesir juga merupakan pemerintahan yang betul-betul kehilangan kebebasan raih Mesir bahkan parlamenya menuntut agar perjanjian Camp David dibatalkan diumumkan agar raih Mesir bisa bebas untuk berjuang bersama saudara mereka di Palestine tapi ternyata mereka berkumpul bukan untuk menolong mereka berkumpul untuk menghalang-halangi bala bantuan dan dukungan yang datang dari umat Islam untuk saudara-saudara mereka di Palestine Alhamdulillah kita Indonesia walaupun jauh jauh di timur penerbangan membutuhkan kurang lebih sekitar 12-13 jam menuju ke sana ternyata Alhamdulillah Indonesia perduri terhadap saudara mereka memberikan hiburan bagi mereka mendirikan rumah sakit di sana bukan karena ria tapi karena kecintaan terhadap rakyat Palestine dan Indonesia termasuk negara yang mendukung hak-hak setiap bangsa untuk betul-betul menikmati kemerdekaan mereka Alhamdulillah kita memiliki orang-orang seperti Ibu Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno yang membanggakan buat kita begitu juga Ibu Fabila Supari dan rakyat Indonesia secara umum Alhamdulillah bersama saudara-saudara mereka yang teralih dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang betul-betul setia berjuang untuk menjalankan perintah Allah menunaikan amanat dengan sebaik-baiknya hingga walaupun sedikit amal kita di dunia di hari akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala tidak masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berkhianat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk dapat menolong saudara kita di Palestine walaupun dengan pertolongan yang tidak berarti tapi mudah-mudahan ini bisa membebaskan kita di saat Allah bertanya pada kita begitu pun di saat kita berjumpa dengan Nabi kita kenapa kenapa kalian membiarkan saudara kalian teraniyaya kalian duduk berpangku tangan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuhnya dosa kesalahan kita dan kita berdoa mudah-mudahan segera secepatnya Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan rakyat Palestine baik di Gaza maupun di tempat lain dari berbagai macam penderitaan yang mereka alami mereka menikmati kemerdekaan mereka Allah anugerahkan kemuliaan bagi mereka dan Allah hancurkan Zionis Israel dengan kekuasaannya begitu pula para pemimpin Arab yang mendukung mereka dan ulama-ulama juga yang memberikan dukungan bagi mereka dengan fatwa-fatwa mereka agar Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan bihawlillah wa kuwati wa kudratihi wa izzati ajilan ajilan ya Rabbana ya Karim birahmatiki arhamarrahimin subhanahu wa ta'ala bihamdik ashhadu'an la'ilalantastawfiruqa wa tuli wa la'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati